Jangan pernah jadikan alasan kondisi ekonomi keluarga untuk menghambat kamu meraih pendidikan. Namun jadikanlah bahan bakar penyelangat untuk kita meraih pendidikan yang lebih layak dan menuju kesuksesan. Kalau aku sadar dari keluarga yang pas-pasan, untuk kuliah tuh harus diperjuangin dari besiswa. Mungkin teman-teman aku sekarang bilangnya enak, kamu kuliahnya besiswa ya bisa dibiayain. Tapi mereka tuh gak sadar perjuangan aku sebenarnya tuh seperti apa. Sampai aku mendapatkan disiswa ini kan. Assalamualaikum guys, sebelum menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe Iwana Merah di bawah. Jangan lupa klik loncengnya juga ya, selamat menonton! Assalamualaikum semuanya, welcome back to my youtube channel. Ketemu lagi dengan aku, Siti Akoba. Jadi di video kali ini aku mau sharing ini ke kalian. Sebelumnya aku mohon maaf banget kalau misalkan ada suara-suara yang mengganggu kayak suara kendaraan, nih contohnya lewat. Karena rumah aku tuh persis banget di pinggir jalan raya dan di sekitaran rumah aku banyak gedung-gedung wallet. Jadi cukup mengganggu lah suara-suara burung kayak gitu. Jadi mohon maaf ya guys. Dan langsung aja, tapi sebelumnya yang belum klik tombol tuh kan, baru aku jelasin ada aja. Oke sebelum lanjut ke video ini, yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe ini di bawah dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel youtube aku. Oke guys, silahkan kita subscribe sekarang juga. Dan akhirnya pada video kali ini aku memutuskan untuk sharing atau cerita pengalaman aku hingga aku bisa kuliah sampai semester sekarang ini, semester akhir udah, semester 9. Dan aku Alhamdulillah udah nyusun skripsi dan nunggu sidang aja guys. Jadi doakan semoga lancar ya sampai aku dinyatakan lulus dan mendapat gelar serjana teknik. Jadi video ini diperuntukkan untuk teman-teman semua yang punya semangat untuk kuliah yang besar, punya kemauan yang besar, cuman kurang didukung dari ekonomi keluarga kalian. Contohnya aku, Alhamdulillah akhirnya aku bisa kuliah dengan biaya siswa bidik misi. Jadi biaya siswa bidik misi ini yang mana biaya kuliahnya itu dibiayai oleh pemerintah, ada uang kuliah, kemudian ada uang penujang kuliah, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman semuanya, ibu aku jualan pecal, dan dari hasil itulah bisa membiayai sekolah anak-anaknya, ada empat saudara aku, dan juga dibantu oleh ayahku. Dan kami Alhamdulillah bisa bersyukur, bisa menyesuaikan sampai tamat SMA. Kakakku yang pertama sudah sampai S1 di UPI Kris, Semarang. Dan kakak Alhamdulillah kakakku yang kedua sama abangku yang ketiga, anak yang ketiga, itu disekolahin ada orang yang bermawan. Terima kasih kamanku sendiri. Jadi aku mulai ceritanya dari SMA, di mana pada kelas 2 ataupun kelas 3 SMA itu kan udah mulai ditanyain oleh teman-teman ataupun guru-guru, apakah mau di kuliah, kemudian kuliah di mana, jurusan apa, dan segala macamnya. Kalau aku sih jawabnya insya Allah kuliah ibu, tapi dalam hati aku tuh gak tau gitu, uangnya dari mana. Karena aku sadar kalau warga aku tuh pas-pasan gitu untuk biaya makan dan sehari-hari aja, Alhamdulillah udah syukur banget udah bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, ataupun biaya sekolah gitu kan. Dan aku sadar kalau misalkan biaya kuliah ini lumayan mahal banget, jadi harus mikir dua kali sih untuk bisa kuliah itu. Karena mikir biaya yang itu dari mana gitu. Jadi aku dari SMA itu jurusan matematika guys. Kenapa aku gak tau sama sekali dunia teknis sivil gak tau sama sekali apa sih jurusan teknis sivil emang ada. Nah, itu tuh nantilah aku ceritain. Pokoknya aku selalu kalau misalkan ditanya mau kuliah apa, kuliahnya jurusan pendidikan matematika guys. Karena aku tuh senang banget pelajar matematika dari MTS sampai sekarang. Itu nilai-nilai matematika yang aku lumayan bagus lah dibanding dengan nilai-nilai mata pelajaran lainnya. Namun, entah kenapa aku tuh yakin banget bahwa aku tuh bisa kuliah. Entah uangnya dari mana, tapi kemauan aku tuh sangat-sangat besar gitu untuk kuliah. Pada akhirnya, ada beasiswa-beasiswa kelas SMA yang ditawarin untuk kuliah. Ada beasiswa yang sebagian, ataupun yang full dibayai kuliah. Yang pastinya aku mengincar yang full kan, kuliah full yang dibayai oleh pemerintah. Yang satunya adalah beasiswa objek misi. Jadi, beasiswa objek misi merupakan suatu harapan yang besar agar aku bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Aku terfokus pada beasiswa objek misi dan dari pas SMA udah didaftarkan dari sekolah. Untuk, itu kan kita mendapatkan sendiri yang mau beasiswa itu siapa. Kemudian harus memenuhi persyaratannya, harus menyiapkan persyaratannya. Itu nggak mudah kita harus kayak ada surat keterangan tidak mampu. Kemudian banyak deh yang lainnya. Jadi, pas SMA itu udah menyiapkan persyaratan-persyaratannya. Jadi, pada akhirnya dibukalah jalur penerimaan lewat SMPTN. Dan semua teman-teman aku juga daftar. Itu didaftarkan dari sekolah. Dan Alhamdulillah aku belum bisa diterima di jalur SMPTN. Yang mungkin buat kalian yang udah pede, udah peringkat 1 nih, peringkat 1, 2, 3, besar. Semuanya nggak menjamin dari peringkat. Ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang harus dipenuhi, yang disleksi dari persyaratan SMPTN tersebut. Aku aja dari MTS, peringkat 1, peringkat 2. Alhamdulillah, nggak pernah sampai peringkat 3. Itu mungkin malah peringkat 2, sampai SMA, begitu pun sampai SMA, peringkat 1 dan peringkat 2. Dan itu pun masih belum diterima di jalur SMPTN. Aku yakin masih ada pertimbangan lainnya yang harus diperhatikan pada persyaratan SMPTN tersebut. Ya Alhamdulillah, walaupun ada perasaan kecewa, itu manusiawi banget. Tapi aku tetap menerimanya dengan ikhlas. Dan aku masih semangat untuk berjuang melalui jalur SMPTN. Nah, pada jalur ini, udah kelihatan nih perjuangan aku. Dimana teman-teman aku ada yang memilih yang masih satu provinsi, kayak di Universitas Palangkaraya atau masih di Kota Palangkaraya. Tapi aku nggak dibolehin untuk ke Palangkaraya, entah kenapa. Kalau mau langsung coba daftar ke Pulau Jawa atau di Semarang. Sudah, aku daftarin. Padahal tuh, kalau misalkan kita daftar di Kota Palangkaraya, itu mungkin besar diterima karena masih satu provinsi. Dan ikhlas dua kali sih untuk bisa daftar ke Semarang. Tapi apa salahnya kan dicoba. Dan akhirnya aku memilih SMPTN, yaitu di Universitas Negeri Semarang. Itu ada dua pilihan. Yang pertama adalah pendidikan matematika jurusannya. Yang kedua adalah matematika. Dan dengan tabungan, kan harus tes langsung di kampusnya. Langsung di, ya langsung di kampusnya. Aku ngelain tes SMPTN langsung di Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah, aku udah sampai ke sana. Dengan pastinya untuk biaya biayanya masih tabungan. Alhamdulillah, itu tuh modal usaha. Cuman masih diprioritaskan untuk aku untuk biar tiket dan kebutuhan pas di Jawa atau di Semarang. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa tes di sana. Dan pada akhirnya masih gak diterima. Ya sedikit rasa kecewa. Ada rasa capek, ada pastinya. Tapi, kemudian aku daftar, memberanikan diri, daftar Universitas Swasta. Yaitu Universitas Pegeri Semarang. Itu aku pilih dua jurusan. Ada jurusannya pendidikan matematika. Yang kedua adalah pendidikan guru sekolah dasar. Dan aku tes di sana. Alhamdulillah, aku diterima. Itu pas mau lebaran, jadi itu hasilnya belum ada. Jadi aku pulang kampung, langsung ke Kumai. Jadi Semarang langsung ke Kumai. Kemudian berapa hari, kemudian ada hasilnya. Dan untuk jalur pindik misi, aku gak diterima. Cuma jalur reguler diterima. Untuk pikir dua kali sih. Kalau misalkan kuliah jalur reguler di kampus swasta. Karena itu cukup besar biayanya. Lumayan besar. Jadi, aku putuskan untuk gak melanjutkan ke Semarang. Perjuangan aku di Semarang. Udah berhenti sampai di Universitas Pegeri Semarang. Karena pastinya tinggal jalur mandiri aja sih. Itu pas SBMTN-nya juga udah gak ada kan. Kalau mau kan berjuangnya tahun depan SBMTN-nya. Dan aku bilang ke orang tua aku, saudara-saudara aku semuanya. Kalau aku mau berjuang tahun depan lagi untuk SBMTN. Tapi, yaudah kata mereka, tapi aku tuh rasa kecewa tuh banget. Sampai-sampai beberapa hari setelah itu, aku tuh kayak mengurung diri. Gak berkomunikasi dengan siapapun. Pokoknya jadi orang yang pendiam banget di rumah. Mungkin ya, perasaan orang tua aku tuh terlalu buka dengan aku. Kalau aku tuh punya apa, semangatnya tuh udah hilang. Dan, beberapa hari kemudian, Ibu aku bilang, kamu daftar aja di kampus, di kampus Universitas Antaku Suma, di Pangkalan pun. Padahal, tapi kan jurusannya aku mau gak ada di situ. Cuman, aku ingat, pas SMA, itu pas akhir-akhir SMA itu, ada guru aku, lumayan dekat. Kalau misalnya bapak nonton, Pak Gejali, asumlaikup Pak Gejali. Jadi, Pak Gejali adalah guru kimia aku, pernah diskusi gitu. Kamu sukanya apa sih? Aku basicnya, perhitung-hitungan. Aku suka banget hitung-hitungan. Karena, dari MTS sampai SMA, aku tuh lumayan menonjol di perhitungan, kayak matematika, kayak gitu. Dan, akhirnya, dia bilang, kalau aku tuh lebih cocok ke jurusan teknisi piyal, karena itu banyak perhitungan. Dari situlah aku mengenal adanya jurusan teknisi piyal. Padahal sebelumnya aku gak tahu. Jadi, betul-betul buat kalian, kalau misalkan mau cari jurusan, itu pilihlah jurusan, kalau misalkan kalian udah tahu nih, apa aja sih jurusan yang ada di Indonesia, khususnya, ataupun di dunia. Jadi, kalian tuh harus berbanyak wawasan kalian atau jurusan baru. Kalian bisa menentukan jurusan apa sih yang cocok buat kalian. Dan, akhirnya, aku mencari informasi tentang jurusan eksipil, kelebihan dan kekurangannya, perspek kerja, dan sebagian macam. Dan, aku mulai tertarik ke jurusan eksipil, karena udah cocok banget nih dengan passion aku. dengan angka-angka, perhitungan, dan segala macam. Dan, pada akhirnya, diuntama, itu ada teknik, ada juga teknik, ekonomi, pertanyaan dan hukum. Gak ada matematika. Kalau misalkan ada matematika, aku pasti daftar pendidikan matematika. Ataupun tentang jurusan matematika lah. Itu gak ada. Ada yang teknik sipil. Dan, aku udah memutuskan diskusi ke orang tua aku, saudara-saudara aku. Ya, gila aja. Apa? Teknik sipil. Setuju banget. Orang tua aku ngikut. Aku juga setuju. Setuju banget. Yaudah, aku daftar, aku daftar jurusan teknik sipil diuntama. Itu jarang-jarang, guys. orang tua aku bilang, kamu akan perjuangin biaya kuliah kamu. Insya Allah, ada aja nanti rezekinya. Entah bagaimana caranya. Dan, pada akhirnya, aku udah daftar, itu buat kalian, tau gak? Aku daftar itu dua hari atau tiga hari sebelum penutupan. Gelombang ketiga. Dan, mungkin, itulah yang dinamakan rencana kita itu belum tentu baik untuk kita. Tapi, rencana Allah itu sudah pasti yang terbaik untuk kita. Dan, akhirnya, aku sampai sekarang masuk ke jurusan teknik sipil. Itu, merasa gak salah jurusan. Udah pas banget. Udah klop banget. Dan, itu memang terbaik untuk aku sih di jurusan teknik sipil. Dan, selanjutnya, setelah aku daftar jurusan teknik sipil, aku sadar sih kalau misalkan biaya ini, biaya kuliah aku sangat-sangat memberatkan kedua orang untuk aku. Situlah aku mulai doa, berusaha untuk bisa kuliah semaksimal mungkin yang aku bisa. Dan, beberapa hari setelah penaptaran, aku dipanggil oleh pihak rektorat. Kuasannya, aku dipilih sebagai mahasiswa penerima bidik misi. Wah, itu perasanya gimana ya? Luar biasa banget sih. Yang sebelumnya, aku perjuangin bidik misi sampai aku ke Semarang. Alhamdulillah, masih ditolak, ditolak-tolak seterusnya. Dan, Alhamdulillah, pas aku daftar utama, malah aku terpilih, tawarin. Awalnya kan, jadi reguler. Itu, mereka menilai berdasarkan dari pendaptaran aku. Komad pendaptaran itu kan ada. banyak banget yang harus diisi sesuai dengan background aku. Pas SMA, Alhamdulillah, mereka menilai dari situ dan mereka ngecek wawancara aku, kemudian wawancara untuk aku sampai ke rumah. Dan itu, pas mereka wawancara ibu aku, ibu aku tuh nangis. Nangis banget. Pokoknya kayak, meluapkan beban-beban hidup yang ibu aku tahan sih selama ini. Jadi, di luapkan, mungkin dia udah-udah pas nangis. Alhamdulillah. Setelah itu, kami pasrah, kami bertawakal, setelah kami usaha doa, kemudian, Alhamdulillah, aku dinyalatakan, diterima di jalur bidik visi. Dan, jadi buat kalian yang belum tahu bidik visi, itu adalah biaya siswa di mana biaya kuliah kita ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Baik itu biaya kuliah ataupun biaya penunjang lainnya. dan, Alhamdulillah, aku sampai sekarang, sampai semester 8, karena uploadnya cuma 4 tahun, sampai 4 tahun. Dan, untuk semester 9 ini, dari, ada sisa dari, apa, uang, biaya siswa bidik visi, itu kan ada biaya penunjang, selagi aku masih bisa, pakai uang pribadi aku, jadi biaya, uang penunjang dari bidik visi, aku simpan, gitu, untuk biaya yang tak terduga, kayak misalkan, buat biaya, bisuda, bisium, kemudian biaya sidang, dan lain sebagainya. Dan, apa, dikata, pasti, karena corona ini, pasti, semua pada tertunda, baik, bisuda, dan lain-lain. Jadi, Alhamdulillah, aku masih bisa gunain, sisa dari, beasiswa bidik visi. Dan, setelah aku selesai, dari bidik visi, aku daftar, beasiswa, provinsi, kayak, beasiswa, kalteng, dan kalian juga bisa, kok, untuk daftar, beasiswa lainnya, setelah kalian selesai, dapat beasiswa bidik visi. Jadi, buat teman-teman semuanya, yang bilang, enak ya, kamu dapat, beasiswa bidik visi, kalau bisa poya-poya, kalau bisa jalan-jalan, kalau bisa, beli barang yang kalian inginkan, enggak, enggak seperti itu, maksudnya, gitu, biasa, yaudah, untuk kuliah, sedangkan, untuk barang yang kami, yang inginkan, itu harus usaha juga, dengan kerja keras, dengan hasil yang, mungkin, bisa jadi as-indos, kemudian, untuk, ada yang ngeles, aku percaya, kalau Allah itu punya rencana, yang, baik banget, untuk aku, kedepannya, bisa kuliah, entah dari beasiswa, atau yang lainnya, terus, pas aku, perjalanan kuliah aku, tuh, enggak, enggak semulus, teman-teman aku, dari awal, kalau misalkan, teman-teman yang lain, kan, udah nentuin, jurusannya, kuliah di mana, terus, tinggal daftar, tes, kemudian, kalau lolos, udah bayar, udah selesaikan, tinggal menguliah, kalau aku, sadar, dari keluarga, yang pas-pasan, untuk kuliah, tuh, harus diperjuangin, dari beasiswa, mungkin, teman-teman aku, sekarang, bilangnya enak, kamu kuliahnya, beasiswa, ya, bisa dibiayain, tapi, mereka tuh, gak sadar, kejuangan aku, sebetulnya, itu seperti apa, sampai aku, mendapatkan, beasiswa ini, karena, pemerintah itu, gak asal-asalan, ngasihin, beasiswa, dengan dana, yang lumayan besar, kepada, orang, yang gak punya, memenuhi syarat, gitu, dan alhamdulillah, sampai sekarang, sampai semester 8, jadi kan, biode, bidik misi itu, dari semester 1, sampai semester 8, atau, udah 4 tahun, jadi, semuanya, karena, beasiswa, baik itu, biasa, bidik misi, sokal tank, dan sebagainya, banyak banget, beasiswa, jadi, aku saranin, buat kalian, mulai aktif, untuk mencari, beasiswa, karena, itu, pastinya, dapat mengurangi, beban, orang tua kalian, untuk, biayai kuliah, yang lumayan, menurut aku, sangat-sangat, mahal, dan, emangnya, kalau rencana otong, lebih indah banget, dibanding dengan, rencana kita, 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 kita memang bisa, merencanakan, tapi Allah, sebaik-baik, perencana, dan, buat teman-teman, semuanya, yang merasa, kurang mampu, kemudian, merasa, ekonomi, keluarga, gak mendukung, untuk kalian, berkuliah, kalian harus tetap semangat, kalian percaya, bahwasannya, banyak banget, beasiswa, beasiswa, yang menunggu kalian, di luar sana, tergantung, gimana sih, kalian menjemput, beasiswa tersebut, gimana usaha, dan, pastinya adalah doa, selalu doa, kepada Allah, kepada yang maha kuasa, untuk diberikan, kemudahan, dalam segala, urusan yang kalian, miliki, dan, aku yakin, kalau kalian, bersungguh-sungguh, kalian selalu berdoa, rajin ibadah, kalian pasti, mendapatkan, beasiswa, yang kalian inginkan, contohnya, aku sendiri, dan, pesan aku, buat teman-teman, jangan pernah, merendahkan, mahasiswa, yang mendapat, beasiswa, berisi, karena, semua orang, tergerak, punya, minggi mereka, dan, yang pasti, setelah kalian, dapat, beasiswa, aku pun, minyakkan, untuk diri, aku sendiri, bahwasannya, kita, gak boleh, sama dengan, mahasiswa, yang, bukan dari, biasanya, lebih visi, kalian harus, usahanya, lebih besar, untuk mengingat, IPK kalian, tuh, gak boleh, sampai, di bawah, dua, eh, di bawah, tiga, maksud aku, jadi, belajarnya, lebih giat sih, dibanding, dengan, masyarakat lainnya, akhirnya, sekian dulu, di ayat kali ini, semoga, menginspirasi, kalian, dan, saya, mohon maaf, apabila, ada, kata-kata, yang, kurang berkenan, kemudian, ada, kata-kata, yang, dan, tetap semangat terus, buat adik-adik aku, kerabat-kerabat semuanya, teman-teman, yang nonton video ini, semangat, gak payah terus, cita-cita kalian, karena, cita-cita itu, gak dibatasi, dari, ekonomi, keluarga kalian, tapi, hanya, dibatasi, dengan, kemauan, kalau kalian mau, semuanya, pasti bisa, misalkan, sudah, pesimis, yaudah, tutup, deh, gerbang, mimpian, kalian, semuanya, see you, jangan lupa, komen di bawah, tentang pengalaman, kuliah kalian, see you on my next video guys, bye, 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 Terima kasih telah menonton!